Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namanya adalah Catalia Cariots Mini Queenie variannya itu ternyata banyak banget guys ada varian angel kiss yang depan saya ini kayaknya angel kiss ada juga yang peloric dimana bagian kedua petalsnya ini kiri dan kanan itu mirip dengan labelum nah yang ini saya pikir peloric ya tapi takut salah guys dan juga ada varian-varian lain dengan angka-angka gitu ya ada 147, 34, 34 banyak banget dah and this is actually a hybrid crossing jadi induknya itu adalah Catalia Mini Purple cross with a species of Intermedia jadi salah satu induknya adalah species yaitu Catalia Intermedia sementara satunya lagi Mini Purple itu sudah primary hybrid alias persilangan antara 2 species kalau gak salah Catalia Mini Purple is a cross between Catalia dulu Laelia Pumila dengan Catalia Volcariana and this is registered by Marian Matthews in 1992 kalau saya lihat dari situs Blue Nanta maka dia di register oleh Bule ya Marian Matthews tahun 1992 guys and I love to see the flower here because it has blue tones jadi bunganya itu ke biru-biruan guys bisa teman-teman lihat ya ini sebenarnya kalau kita gak ngelihatnya di kamera birunya itu dapat banget semacam biru indigo with a dark blue or indigo blue color kemudian ada wanginya juga karena induknya rata-rata wangi ya terutama Intermedia itu wangi guys and you can see the size of the flower ukuran bunganya ini perbandingan amatelapak tangan saya kira-kira segini guys so I think that this is a small to medium size jadi ukurannya itu dari kecil ke ukuran bunga medium khususnya untuk anggrek Catalia kita lihat plan-nya atau pohonnya ini adalah penampakan dari pohonnya jadi gak nyampe sejengkal tangan saya bulbnya itu katanya sih like a spindle jadi seperti gulungan benang kalau di luar negeri sana jadi bulbnya itu kurus-kurus aja karena mengikut dari mini purple-nya mestinya sih bulbnya gendut guys karena saya bawa di tempat saya itu panas biasanya bulb ataupun pohonnya cenderung akan kurus tinggi langsing tapi kalau ditanam dipelihara di daerah yang sejuk dingin biasanya bulb atau batangnya ini biasanya akan buntut-buntut gendut guys ok so my cat here is very noisy apil-apil jangan ribut saya numpang untuk buat video nya di depan kanan kucing guys jadi dia resek banget nih Garfil mohon maaf ya untuk daunnya ini ada 2 helai alias 2 apa ya 2 buah ya jadi kalau kata lea dengan 2 helai daun itu biasanya menandakan bunganya itu kecil ke medium seperti yang tadi sudah kita bahas ya emang terbukti bunganya ukurannya kecil ke medium guys dan masih dengan setia nih dengan pot plastik bolong-bolong i only use charcoal as the media medianya arang aja guys dan ada pupuk disini pupuk slow release ya kadang ada yang nanya mbak de itu pupuk slow release nya pertumbuhan atau pembungaan tergantung temen-temen aja ya kita lihat lagi plant ataupun tanamannya ini sudah dewasa atau belum kalau sudah dewasa sudah layak untuk diberikan pupuk slow release yang pembungaan tapi kalau masih kecil masih remaja ataupun sidling masih tunas gitu masih bayi maka berikanlah pupuk slow release nya yang untuk pertumbuhan ya biasanya NPK nya itu kadarnya rata oke apalagi yang mau dibahas nih ini akarnya nah biasanya untuk akar itu dia ijo-ijo nya ataupun yang menandakan kalau dia sehat itu akan hilang alias gosong karena biasanya akar itu pertumbuhannya akan berbanding terbalik dengan bunga jadi akarnya gosong itu dikarenakan dia mau berbunga guys nanti kalau bunganya layu biasanya akar baru akan tumbuh hijau lagi so don't you worry because usually that the roots is opposite to the blooming whenever the blooming is already blasting the flower is already blasting usually the roots the new healthy green roots will arise again jadi gak usah khawatir ya jangan merasa oh ada akar yujuh sama hati gak usah kayak gitu ya guys alright i'm gonna make another statement perhaps about this seed biasanya seludang ataupun selaput-selaput ini akan saya kupas kenapa? karena biasanya dibalik selaput ini akan ada jika ada hama semacam kutu-kutu putih yang dibawa oleh semut akan kelihatan guys tapi kalau gak ada juga Alhamdulillah ya siapa yang mengharapin hama ya gak? so you can use old tooth brush with some water bisa juga temen-temen pakai sikat gigi bekas nih celupin ke air digosok pelan-pelan kesini smoothly brush it with your old tooth brush jadi nanti biasanya akan kelihatan but be careful because sometimes it will carry new suits tapi hati-hati ya ngupas seludangnya ini karena biasanya akan ada tunas baru disini kalau temen-temen gak hati-hati tunasnya akan ikutan potek gitu guys kalau merasa yakin ini baik-baik aja ya gak usah di cabut gak usah di kupas ya so i already told you that it's fragrance let me try to sniff on the flower saya coba bauin dulu ya bunganya wanginya kayak apa ini well it's just something sweet jadi wanginya itu sesuatu yang manis terutama you can smell in the morning kalau udah siang ini udah mau deket azan jumatan wanginya udah pudar guys tapi yang pasti ini wangi banget and apa ya melihat dari induknya juga yang wangi terutama yang intermediate tadi guys oke sudah dilihat ya ini bunganya cantik banget mengenai parian-pariannya nanti saya akan coba tulis reviewnya di bagian deskripsi dari video ini i'm gonna write down about many information about some famous varieties of this flower of Elsie ataupun Catelea Carriots Mini Queenie with the variety of Angel Kiss i'm gonna make another review next information about other varieties and also some other things for you to know itu aja teman-teman jangan lupa untuk selalu minta kemudahan untuk semua urusan di dunia supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan tenang guys jangan lupa selalu untuk mendekatkan diri kepada Allah caranya bagaimana untuk muslim untuk mengerjakan hal-hal yang baik ya seperti sholat ibadah lainnya sedekah dan yang paling penting ini adalah tersenyum jangan marah tersenyum lah guys apalagi kalo ngeliat bunga yang cantik ini senyum aja kerjaannya ya oke itu dia semoga bermanfaat buat teman-teman semua bye-bye